selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Sally saya adalah salah satu pengampu mata kurya pengenaman pemrograman di Universitas Tengkong kita lanjutkan lagi ini adalah soal ke sebelas soal ke sebelas dari latihan di pekan ketiga oke seperti biasa kita baca soalnya ini lengkapi titik-titik berarti ada contohnya yang di bawah itu ini adalah kita membuat kode yang digunakan untuk menghitung nilai mutlak atau absolut dari selisih dua buah bilangan berikut ini jadi masukan terdiri dari dua baris yang masing-masing menyatakan nilai A dan B ini saya langsung tulis saja saya nanti akan butuh dua input yang akan saya simpan akan saya tampung di variable A dan variable B kemudian keluarannya berupa hasil operasi dari ini absolut A minus B perhatikan contoh yang diberikan 10 ini berarti A nya 10 B nya 9 nilai mutlak dari 10 dikurangi 9 adalah 1 kalau ini sih memang pertamanya lebih besar tapi kalau misalnya dibalik misalnya inputnya 9 A nya kemudian B nya 10 maka yang tercetak itu sama tidak sama persis tapi adalah 1 ini yang tercetak berarti nilai mutlak dari 9 dikurangi 10 adalah 1 jadi walaupun dia minus itu hasilnya tetap 1 bagaimana caranya supaya kita membuat 10 dikurangi 9 dengan 9 dikurangi 10 itu hasilnya sama dengan 1 berarti cara pertama cara yang di LMS yang sudah ada di preload answer nya itu adalah di cek apakah nanti hasil pengurangan itu negatif atau tidak kalau misalnya negatif maka lakukan sesuatu disini ya nah ini di preload answer nya dikasih tahu bahwa suruh cek dia hasilnya kurang dari 0 kita pakai cara yang itu seperti biasa kalau ini ada input ya input saya harus memasukkan 2 buah bilangan 2 buah bilangan yang pertama ke A yang kedua ke B setelah itu saya convert ini sih kalau lihat contohnya berarti bilangan bulat gitu ya saya akan convert A nya saya simpan di A integer kemudian B nya saya simpan di B integer gitu ya disini A I disini B I jadi nanti kalau dalam kasus yang 10 dan 9 kasus yang yang 10 dan 9 ya kalau yang 10 dan 9 sih kita tidak perlu melakukan apa-apa sebenarnya karena pasti hasilnya kan hasilnya pasti positif mungkin kita coba yang inputnya menghasilkan minus gitu karena kita harus melakukan sesuatu ketika dia hasil pengurangannya minus jadi 9 jadi 9 berarti ini pertama yang misalnya 9 ini string 10 kemudian setelah di convert setelah di casting itu jadi 9 ini jadi bilangan bulat 10 oke nah yang selanjutnya adalah saya harus mengurangi berarti kan ya berarti no variable apa disini ini saya ikutin aja oke hasil berarti saya coba kurangi dulu nih si hasil A I dikurangi B I gitu ya hasil pengurangannya saya simpan di variable hasil berarti-berarti si hasil isinya adalah ini kan 9 dikurangi 10 ya jadi hasil isinya minus 1 oke 1, 2, 3, 4, 5 baris kode ini sudah selesai dieksekusi nah kemudian kalau minus 1 saya cetak kan jadinya gak absolut bohong angkanya jadi gimana kalau minus disitu ada kalau ternyata si hasilnya ini negatif negatif itu apa negatif itu kurang dari 0 kalau hasilnya ternyata kurang dari 0 kalau itu true maka apa yang saya harus lakukan saya harus mengubah hasilnya menjadi positif gimana caranya ya caranya salah satunya adalah dengan mengalihkan dengan angka negatif kan ya caranya adalah saya mengalihkan hasilnya dengan berapa dengan minus 1 gitu gitu ya nanti hasil perkaliannya saya simpan di berapa sih misalnya nilai absolut gitu atau hasil lagi juga gak apa-apa itu saya bikin ini aja ya hasil absolut gitu ya saya taruh disini hasil absolut gitu misalnya ya tapi ini harus ada di lebih kanan oke oke berarti saya nanti disini punya hasil absolut yang hasilnya adalah berarti 1 tapi kalau kayak gini caranya nanti gak ya ini sama seperti problemnya yang video sebelumnya nanti ketika saya cetak disini maksudnya saya catakan print string nilai mutlak dari 10 oke 10 itu apa 10 itu adalah eh bukan dari kalau ini dari A ya dari 9 ya kalau disini dari A apa itu dikurangi B gitu ya adalah adalah si hasil absolutnya saya katakan hasil absolutnya nah tapi ini problemnya sama dengan sebelumnya kalau inputnya tadi 10 sama 9 dia kan gak masuk if kan karena hasilnya kan gak negatif gitu misalnya 10 sama 9 kan berarti hasilnya 1 artinya dia tidak masuk ke sini gitu tidak masuk ke sini tidak masuk ke if artinya apa artinya dia tidak kenal yang namanya hasil KBS dia gak kenal tuh nanti pasti name apa name error terus undefined not defined belum dikenalkan gitu ya kalau dia gak masuk ke dalam if makanya gimana caranya caranya sama bisa sama seperti yang sebelumnya gitu bahwa saya bisa apa nama ininya nama yang ininya atau gimana ya saya bisa tulis disini caranya sebentar cara yang agak bulak-balik sebenarnya tapi gak apa jadi hasilnya ini saya buat supaya hasil ABS-nya itu ada sebelum dia muncul sebelum dia masuk ke if gitu ya jadi walaupun dia gak masuk ke if hasil ABS-nya itu tetap ada kalau gitu nah ini hasil ABS-nya saya simpannya sebagai apa ya saya simpannya sebagai si hasilnya itu saya kopikan dulu ke hasil ABS supaya kalau misalnya tadi ya dalam kasus 10 sama 9 misalnya ini kan jadinya satu ya plus satu ya nah terus hasil ABS-nya itu kayak copy paste aja dari hasil jadi dia satu juga maka ketika dia tidak masuk if karena hasilnya itu sudah bilangan positif maka ketika saya cetak ya hasil ABS-nya isinya jadi tetap satu tetap dikenali tapi ini sebenarnya cara yang agak-agak ribet gitu ya maksudnya ada kopi-kopi begini gitu jadi sebenarnya ada cara yang lebih mudah cara yang lebih mudah gimana saya balikkan lagi ya ini saya saya kembalikan di situ ya tapi ini saya tidak perlu pakai variable baru saya pakai saja si hasil itu jadi ditimpa aja nilainya saya enggak ini gitu ya lihat nih kalau kalian lihat ini ini kok bisa ya sama dengan ini ini kalau di matematika ini enggak mungkin banget nih hasil sama dengan hasil dikali minus 1 kok bisa sih ada hasil dikali itu sama aja kayak saya nulis A sama saya nulis gini A sama dengan A plus B A plus 2 misalnya ini kan kalau di matematika ya enggak enggak bisa ya enggak kok bisa sih isinya A itu sama dengan A plus 2 kan A itu enggak mungkin A plus 2 karena yang sebelah kanan kan jadi kayak nambah 2 nah ingat kalau di bahasa pemrograman di kode di algoritma sama dengan itu itu artinya bukan sama dengan bukan persamaan bukan yang di matematika itu bukan tapi itu artinya assignment ini artinya kita meminta komputer untuk memasukkan nilai A sebelumnya dijumlahkan dengan 2 terus dimasukkan dengan nilai A yang sekarang jadi A yang disini itu benda yang apa ya istilah kata benda yang berbeda dengan ini jadi nilainya pasti bisa beda jadi A sama dengan A yang sebelumnya ditambahkan dengan 2 ini juga sama jadi kalau yang ini hasil sama dengan hasil yang sebelumnya yang isi dari variabel hasil sebelumnya dikalikan minus 1 nah kemudian hasil perkaliannya itu dimasukkan ke variabel hasil yang sekarang coba ya coba tadi misalnya yang tadi ya yang 9 sama 10 aja ya karena ketika 9 sama 10 si hasil ini kan isinya minus 1 kemudian oh bener nih ternyata hasilnya kurang dari 0 true ya karena true maka dia mengerjakan aksi yang ada di dalam if yang bersangkutan nah kemudian kalian lihat ini ada hasil saya berikan hasil kali minus 1 kalau assignment seperti ini kita kerjakan yang sebelah kanan dulu dioperasikan dulu gitu ya hasil hasil yang tadi gitu ya yang sebelumnya ini minus 1 gitu ya saya tulisnya ini berarti minus 1 dikali dengan minus 1 hasilnya berapa apa hasil evaluasinya ya ini namanya kan 1 kan iya gak nah nilai 1 ini disimpan kemudian akan kita simpan ke variable hasil yang sekarang jadi ini di override ini jadinya bukan minus 1 lagi gitu ya bukan minus 1 lagi tapi kita ganti dengan nilai yang baru yaitu 1 oke jadi ketika kita cetak disini kita cetaknya hasil saja gitu ya kalau dia negatif berarti pakai hasil di dalam if kalau dia positif karena gak masuk if maka dia pakai hasil yang pertama gitu ya gitu ya kita kira oke cara pertama ini kita kalikan dengan minus 1 harusnya bisa ya nanti saya tulis dulu deh ya tadi kita namanya apa ya ada A sama ada A dan B kemudian A nya saya casting jadi A ini harus oke ini gak oh pakai A1 ya A1 kemudian B nya kita ubah menjadi D1 nah kondisinya adalah kalau oh itu dulu hitung hasil dulu ya proses pengurangan gitu ya hasil sama dengan apa tadi A1 dikurangi dengan B1 nah kondisinya adalah kalau hasilnya itu ternyata negatif negatif maka saya harus melakukan sesuatu gitu supaya nilainya absolut berarti hasilnya saya setel hasil sebelumnya dikalikan dengan minus 1 gitu ya terus terakhir saya catak ini cataknya adalah nilai mutlak saya tak kesalahan nilai mutlak dari ini harus dipercaya dari 10 10 itu berarti A ya A dikurangi dengan B adalah hasil gitu ya nah ini misalnya kita coba 10 sama 9 ya 9 oke sekarang kalau 9 sama 10 nilai mutlak dari 9 dikurangi 10 ada 1 oke ya bisa ya ini saya copy kemudian saya eh saya simpan disini kemudian saya cek oke 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 ya oke nah ada gak ide lain ada ide lain sebenarnya ini mau saya menyambungkan dengan yang nomor yang sebelumnya lupa saya nomor berapa tentang mencari nilai mana yang lebih besar gitu supaya saya tidak ada saya tidak pakai if yang hasil kurang sama dengan 0 mungkin saya bisa pakai cara yang lain gitu caranya gimana jadi saya mengurangkannya itu selalu yang bilangan besar dengan bilangan yang lebih kecil aja gitu kan tadi kita udah belajar tuh ya caranya nyari nilai yang lebih besar gitu kan kalau nilai yang lebih besar dikurangi dengan nilai yang lebih kecil artinya kan hasilnya pasti positif kan ya hasilnya gak mungkin minus gitu ya maka if-nya itu alih-alih saya mengurangkan dulu saya akan membuat if-nya adalah if misalnya nilai A-nya lebih besar daripada B-I gitu ya maka si hasilnya itu sama akan saya kurangi A-I dikurangi B-I gitu karena kan A-I-nya lebih besar kalau enggak kalau enggak kan berarti kemungkinannya adalah sama atau si A-I-nya kurang kan jadi ya gak apa-apa ini mah saya samakan saja maka hasilnya itu saya balik jadinya B-I dikurangi A-I gitu nah kalau kayak gini juga harusnya bisa gitu jadi saya tidak perlu dikalikan dengan minus 1 pokoknya saya idenya adalah yang besar aja dikurangi yang kecil oke terus saya bisa ganti oh disini aja lah ya saya itunya jadi alih-alih saya menulis ini saya tulis if dulu disini if A-I-nya lebih dari B-I maka saya lakukan ini tapi kalau enggak saya akan lakukan hasilnya sama dengan B-I dikurangi A-I gitu ya kenapa yaudah ini saya catatnya ini aja coba ya berapa tadi 10 dan 9 oke terus udah gitu saya coba lagi 9 dengan 10 nah harusnya 1 mungkin ada cara lain yang terpikir oleh kalian gitu yang tidak yang tidak terpikir oleh saya itu bisa juga kalian coba-coba gitu jadi jangan terpaku hanya dengan satu solusi satu solusi yang ada di preload answer gitu mungkin ada cara lain eh bisa jadi cara lain itu lebih mudah gitu atau lebih apa ya lebih singkat atau lebih efisien apalah pokoknya tapi intinya yang namanya algoritma itu solusinya itu sangat mungkin lebih dari satu oke sekian penjelasan untuk nomor 11 ini berarti ya semoga ada yang bisa diambil manfaatnya insyaallah kita ketemu lagi di satu video terakhir gitu ya untuk pembahasan nomor 12 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya selamat pagi semuanya